Gue akan mencoba untuk menamatkan Game Mobile Legends dari Warrior sampai ke Mythic hanya dalam 100 pertandingan. Kali ini, gue akan mencoba untuk menamatkannya hanya dengan menggunakan Hero Yin saja, atau Yin Only. Dimulai dari ngebuat akun baru, terus pilih nama ya kan? Nah ini gue agak bingung ya mau bikin nama apa. Disini udah bikin Eka, apa gue bikin Eka aja ya? Ya nggak mungkin lah, masa gue nama gue Eka? Ya gue mau ganti jadi... Soalnya itu tadi baru saja lewat di postingan TikTok kan, lagi viral juga kan yang kuru-kuru-kuru-kuru. Tapi ya ganti aja jadi kunai hakuto, karena ini karakter yang paling keren lah menurut gue. Soalnya kan kita kan mau buat jadi Yin kan? Yin kan ada dua keperibadian tuh, atau satu yang kayak chill, satunya lagi kayak dark gitu. Nah kunai hakuto juga gitu karakternya, ada dua keperibadian. Keperibadian yang berbeda gitu. Terus, untuk flag gue bakalan pilih Jepang, dan gender kita pilih cowok. Oke gas. Selamat datang warrior, bla 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 bla, skip. Oke, ini kan bagian tutorial, jadi bagiannya kita skip aja ya. Seperti biasa, kalau kita udah menyelesaikan tutorial, kita bakalan mendapatkan Hero Layla. Mantap. Oh iya ada satu lagi tutorialnya. Lupa gue. Daripada kebanyakan tutorial, mending kita skip aja bagian tutorial. Apaan cok? Ini Jilong jadi begini. Coba kita lihat Hero lain. Kayak Mi ya coba. Nih, oh ini aman. Oh skinnya yang gak aman ya. Nah, pantes. Yang kayak logo Hero doang gitu kan. Iya, iya, iya. Banyakan yang gak aman itu Legends. Ehm, apa ya kemarin ya. Spesial kah? Spesial aman gak ini? Oh enggak juga. Terus, apa ya? Jungle Rungle ini apaan? Oh, Collector ya. Collector juga gak aman. Ya banyak sih. Kita skip aja bagian klasik buat naikin level sampe 8. Ini gue juga udah claim-claim hadiah yang ada di achievement. Biar gue bisa mendapatkan total BP sekitar 30 ribuan lebih. Biar kita bisa membeli Hero yang harga itu 32 ribu. Dan ini ya BP kita udah mencukupi. Dan ya Hero gue masih kurang 1. Dan level gue masih kurang 1. Ya, kita akan langsung aja ke store. Terus beli Hero Yin ya. Mana Yin? Yin, Yin, Yin. Itu di Fighter di paling bawah. Nah, itu dia. Jadi ya, kita langsung beli aja ini Hero. Tanpa banyak bacot. Oke, ini adalah match pertama kita. Di Warrior, di akun baru. Yang kunai hakuto ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tampaknya ini musuh juga easy-easy aja. Gak ada masalah. Langsung aja kita pick in. Ya, oke. Dan ya, kita akan lihat hasilnya nanti. Boom! Menang. Ya, masa kalah lawan bot. Lawak banget sih kalau kalah. Seiring berjalannya waktu, dengan hanya memakan waktu sekitar 1 atau 2 jam, gue bisa menaikkan dari Warrior sampai ke Elite hanya dengan sekitar 3 atau 4 match. Ya, gue lupa sekisaran itu lah. Soalnya kita juga maki Hero Yin kan. Jadi ya, gampang-gampang aja sih kalau lo cuma sekedar naikin ke Elite. Mau Master juga, Grand Master sama aja. Itu kan masih level-levelnya para bot. Jadi, santai aja. Hari pertama gue langsung strike tembak dari Warrior sampai ke Grand Master. Itu langsung gue habisin ke Grand Master. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini udah hari kedua ya. Ini baru login. Dan kita dapet hero baru, yaitu D-Roth. Ya, memang dari, apa? Hadiah Newbie ya. Ya, Hadiah Newbie sih. Hadiah pemula. Ya, kira-kira gitu lah ya. Singkat cerita, gue udah Grand Master. Ya udah, sekalian gue kasih lihat aja history gue ke kalian. Ya, penuh MVP kan? Enak kan ngeliatnya history full MVP. Jelas dong. Gue aja enak ngeliatnya. Apalagi kalian. Canda-canda. Dan ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Gue ngeliatnya di atas 10 semua ya. Wadah 9 tuh. Maksud gue MVP lah. Yang penting MVP. Terus ini gue ada KDA-nya sama tuh. 2201, 2201. Dua pertandingan yang sama dengan KDA yang sama. Itemnya juga beda sih. Tinggal satunya yang item 300, satunya yang item 900. Ya, gak tau nama itemnya apaan. Ini kalau kalian mau lihat statistik juga boleh. Gue total udah main 13 match, 13 MVP, 100% win rate, Maniac 12, Savage berapa, gak tau. Yin, ya ini bisa kalian lihat ya. Oh iya, gue juga mau kasih beberapa tips lagi ya. Ini juga penting tapi gak penting. Tapi penting lah. Kalian buka hadiah rank, terus itu kan ada tuh. Hadiah-hadiah gitu kalau kalian udah nyampe di tier tertentu. Nah, kalau kalian dapet promosi rank itu jangan dipake dulu. Jangan diklaim. Kalian klaim pas udah nyampe legend. Kalian jangan pake pas di master, grandmaster, maupun epic. Itu sayang banget soalnya. Pake aja di legend. Worth it kok. Ini adalah match pertama gue di rank grandmaster. Bisa kalian lihat sendiri disana, itu ada total match 13, win rate 100. Seperti biasa harus hyper, gak boleh kalau gak hyper. Emblem juga masih basic banget untuk pemula, newbie, bobo, newbie. Ya, keren kan? Nah, masih level 2, 6. Assassin gue 13. Nanti gue mau pake assassin kalau udah level besar. Ini gue juga ada tips buat kalian yang mau main yin atau kebetulan playerin. Ini bisa double dash loh, tuh. Nah, gue juga baru nyadar kemarin pas gue iseng-iseng coba. Ternyata bisa double dash. Kayak sing-sing gitu versi lanceh. Keren kan? Jadi kalau mau double dash itu kalian pake ya pas udah mau habis ya. Itu masa perubahan yang dark, itu yang inversi dark. Terus kalian combo aja sama inversi chill. Yaudah, pake double dash. Ya, di hari kedua gue udah main, 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 main. Tapi gue gak record sengaja. Karena kalau gue main sambil record tuh gak tau kenapa rasa itu jadi noob banget. Jadi feeder ya kan? Jadi gak gue record gameplay gue. Nah, ini gue udah dengan masa 1, bintang 5. Kalian misalnya sendiri itu tinggal 6 jam itu buat hari ketiga kan? Nah, ya bentar lagi kita epic soalnya. Tinggal 6 jam lagi buat hari ketiga. Berarti ini masih hari kedua kan? Yaudah deh, kita langsung aja gas ke epic. Aduh, aduh, aduh. Suara gue langsung serak, cok. Oke, udah mulai. Langsung kita gercepikin ya. Sub indo by broth3rmax 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 Ya udah mulai kali ini kalau ada yang nge-ban Yin atau hero gue dipake, gue pake ban ya, oke kita deal, sip. You have slain, you have slain, you have destroy, hot. Killing spree, double kill, victory. Epic 1 bintang 5, ya banyak dari kalian yang mengatakan kalau ini adalah match paling horror yang ada di game Mobile Legends. Kayak lo kalau mau naik ke rank baru, kalau lo merangkit itu pasti kalah, dan entah kenapa itu benar. Pamer dulu win rate kita, pamerin dulu mainnya kita, baru kita pick. Itu adalah kebiasaan paling hard cut, eh, hakikat, murtad, apa itu namanya, mantap. Ini adalah momen penentuan guys, dan gue bener-bener susah untuk membunuh gore, tapi dibaterin sama badak, langsung aja gue beli immortal guarantee freeze. Ayo, 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 nah, apa akan mati? Enggak dong, anjing. Nih, kalau gue liat-liat musuhnya dapet lord, karena kalian jangan panik, jangan bimbang ya, cukup clear aja lane yang berlawanan dari lord tersebut. Jadi, at least lo gak usah nge-defense 3 lane sekaligus. Ya, gue sih sukanya gitu ya, suka nge-split, nge-split. Nah, jadi musuhnya kan gak mungkin nyerang 1 lane dengan 5 orang, pasti ada yang balik 100%. Nah, ini ada yang balik ke badak. Nah, maju aja aja, aduh, udah kawannya, balik, 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 balik. Nah, kalau gitu udah, korbannya aja temen lo satu. Daripada lo mati berdua kan, sama aja bohong. Nah, kalau udah gini yaudah nge-clear-nge-clear aja sisa-sisa lane-nya. Kalau bisa bunuh gore yang lagi sendirian, cuman ya, kita nge-clear-minin dulu. Dua lane udah lo clear, saatnya nge-clear lord. Jangan lupa, lord itu adalah prioritas. Kalau udah ya, culik-culik aja, war-warin aja, rambil mereka blunder. Nah, ini kan blunder mereka. Walaupun gue mati, ya santai. Tim gue jago nih, diratain tuh. Lihat ya, ini mati badangnya, mati badangnya, tinggal Esme sama Mia. Yaudah dibunuh juga Esme-nya. Esme-nya mati, tinggal Mia. Yaudah, end aja tuh, 4 lawan 1. Kalau nggak, itu sih parah banget ini. Ya, mantap, legend ya. Gue bisa naik ke legend dari warrior tanpa kekalahan satu kalipun. 38 match. Oke, lumayan, lumayan. Oh ya, gue sempet lupa. Kalau ternyata gue nggak record, gue kebablasan main dari legend sampai ke mythic ya. Gue lupa kalau gue nggak record. Jadi, ya ini adalah match terakhir. Gue baru ingetnya pas match terakhir lagi. Parahnya. Untung gue record yang terakhir. Ya, kalian bisa lihat di situ, itu match gue 54, win rate-nya 96%. Karena kemarin gue ada kalah sekitar 1 atau 2 kali. Eh, 2 kali, 2 kali. Gue kalah 2 kali. Dan victory. Seperti biasa, victory, victory, victory. Oke, challenge kita berhasil ya. Gue berhasil menambahkan game ini hanya dengan menggunakan Jin saja. Dari warrior sampai ke mythic. Ingat, kalau gue pakai Bane, itu berarti hero gue diambil atau bahkan di-ban antara 2 biji itu. Bukan berarti gue bermaksud untuk menggunakan hero lain ya. Nah, itu gue udah kalah itu. Nah, ini 10-6-0. Ya, gara-gara timnya juga. Atau mungkin gara-gara gue juga gue tahu. Intinya kalah. Ada kalah lagi di legend juga. Emang masalahnya ini di legend semua ya. Dari warrior sampai epic gue gak pernah kalah. Eh, di legend baru kalah. Emang gak jelas tier ini ya, player-player-nya. Kayak mantap semua lah player-nya. Bagus-bagus. Kerja bagus. Oke, sekarang kita buka statistik. Nah, match 60, MPP 57, win rate 96,67, maniac 32, savage 12, double kill 241, triple kill 80, win streak tertinggi, 47. Ya, gitu lah kira-kira ya. Gak tahu kenapa kemarin tuh. Nah, padahal gue berniat buat gak kalah sama sekali dari warrior sampai mythic bro. Malah kalah. Gak jelas banget memang. Tuh, gue cuma pakein ya. Itu jilong dari klasik. Bukan lengket. Beda-beda. Oh iya, ini akun belum gue kaitkan sama sekali ke Gmail gue, Facebook gue, TikTok gue, atau bahkan Google Play Game. Jadi, ya, gue bakalan giveaway ini akun ya. Siapa yang mau, nanti gue buat video short. Ya, kalian tungguin aja ya. Nanti ada ketentuan serta regulasinya bagaimana di video kelanjutan. Di short. Short. Bukan video yang panjang kayak gini. Ada di short. Jadi, tungguin aja oke. Thank you udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.